Kita akan informasi lainnya, biasa lantai 4 gedung utama rumah sakit pusat Pertamina terbakar. Akibat kebakaran ini, sejumlah pasien gawat darurat mulai dievakuasi ke luar rumah sakit. Sementara penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Sejumlah tenaga kesehatan mengevakuasi para pasien instalasi gawat darurat untuk dipindahkan ke gedung lain. Mereka dievakuasi akibat kebakaran di lantai 4 area gedung utama rumah sakit pusat Pertamina di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara beberapa pegawai lain berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri saat terjadinya kebakaran. 85 petugas damkar yang didukung 20 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Petugas berjibaku melokalisir area yang terbakar dan melakukan pemadaman. Bekatnya asap membuat petugas pemadam menggunakan alat bantu pernafasan saat menjinakkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting panel listrik yang terbakar di lantai 4 ruang operasional. Pihak pemadam memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Saat kebakaran terjadi, lantai 4 yang merupakan ruang perawatan dalam tahap renovasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ayus melaporkan.